Pemirsa keluarga Keila Septa Saputri menyerahkan bukti rekaman CCTV kepada polisi terkait tewasnya Keila di dalam instalasi pengolahan air limba. Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Verdi, kuasa hukum keluarga. Keluarga Keila Septa Saputri, bocah yang ditemukan meninggal dunia di instalasi pengolahan air limba atau IPAL yang berada tidak jauh dari rumahnya di sekitaran keukuran Cina RT 13, Kelurahan Rawasari, Kejamatan Alambara, Jokota, Jambi pada Senin 25 Juli 2022 lalu. Akhirnya menunjuk Verdi sebagai kuasa hukum keluarga untuk dalam penanganan kasus ini. Verdi mengatakan setelah mendapat kuasa dari pihak keluarga, dirinya menyerahkan bukti tambahan kepada penyidik Poloresta Jambi, berupa rekaman CCTV dan 4 orang saksi. Ia menjelaskan dengan barang bukti dan saksi baru ini, maka keluarga berharap kasus tewasnya KK dapat segera terungkap. Namun Verdi masih enggam menjelaskan isi rekaman CCTV tersebut. Sedangkan untuk saksi, Verdi menyebut bahwa dari 4 orang tersebut, satu di antaranya merupakan anak-anak dan 3 orang dewasa. Hingga saat ini, total saksi yang sudah diperiksa pihak kepolisian telah mencapai 17 orang. Dirinya berharap kepolisian segera mengungkap misteri meninggalnya Keila ini, sehingga pihak keluarga dan masyarakat tidak kebingungan. Sudah mengumpulkan beberapa saksi juga, dan pihak kepolisian sudah mendauli beberapa saksi dan alat bukti yang sudah dikumpulkan. Nah, ada alat bukti dan saksi tambahan yang kita sampaikan tadi. Baru sebentarnya saya dari Polestar bertemu dengan pusat kepolisian, menyampaikan apa yang menjadi barang bukti baru, kemudian saksi baru itu mungkin jadi petunjuk yang akan didalemi untuk pengembangan kasus ini supaya siapa tersangkanya bisa cepat terungkap. Sebelumnya, pihak keluarga Keila Septa Saputri mendesak pihak kepolisian untuk segera mengungkap kasus tersebut, di mana hasil autopsi jenazah KK didapat hasil banyak luka di tubuhnya. Luka seperti tengkorak belakang hancur, luka lebam di bagian mata, hingga dugaan plecian seksual. Terima kasih telah menonton!